Intro Halo semua, saya Om Acus Jumpa lagi di channel saya, Om Acus Deksu87 Shahdu Oke, kesempatan malam hari ini saya kedatangan lagi Om Bayo, gimana Om Bayo? Alhamdulillah kabarnya baik Alhamdulillah baik-baik saja Ini ada apa? Ini ada titipan sangkar dari Bos Yafi Bos Yafi, wah ini guys Ini sangkar kura-kura ini Ini, kita lihatin ya Kura-kura, ini yang punya cuman Siapa Om Bayo? Dari Om Farhan Om Farhan, ini keren guys Tuh Ini yang punya berapa orang Om Bayo? Satu apa dua? Kayaknya satu Satu aja ya? Iya ini harganya juga fantastis ya guys Terima kasih Om Yafi sudah ngasihkan Sangkar kura-kuranya Ini buat koleksi saya guys Ini juga banyak Ini panah Ya, dua belasio di belakang itu Koleksi-koleksi Ini barang langka Oke? Sudah gak keluar lagi Halo harganya ini ya lumayan Sebelas juta setengah Gak apa-apa Yang penting ini Seninya kalau buat saya Oke Om Bayo ini tadi bawa Anjas Mara ya? Iya Nah ini Anjas Mara ini Burung saya dulu Saya lama gak Ngeliat ini burung memang Dari dekat loh ya Kalau di tuan-tuan sering lah Ini Stabil Om Bayo ya? Alhamdulillah stabil Sampai saat ini Sampai saat ini Jadi sejarahnya Anjas Mara itu Gimana Om Bayo? Itu kan dulu punya Om Acus Iya Dipegang sama Siapa itu? Ipul Ipul, betul Laku sama Om Devan Om Devan Om Devan laku Sama Siapa itu? Om Rifki Om Rifki Bandung Ditebus lagi kayaknya Tebus lagi terus Dibeli sama Bos Yafi Bos Yafi Ini Dulu gimana ya? Belinya Berapa Saya Pleci Anjas Mara ini Belinya 7,5 juta 7,5 juta Guys Itu burung dari Om Klenyem Klenyem ini Nah itu Itu burung dari Klenyem Gak tau Harganya mungkin Kalau Klenyem Saya rasa harganya masih 1 juta 2 juta Saya rasa gitu guys Terus dibeli Om Yusa Ya Om Yusa Itu dibeli 3,5 juta Kalau gak salah Terus Di saya 7,5 juta Gak boleh Kurang katanya itu Sayang yang Akhirnya gak boleh Terus saya kasihkan Om Jisipul Biar ngerawat Dan Akhirnya itu Saking banyak penawaran Om Bayo Akhirnya tergoda ya? Bukan tergoda Jadi Takutnya itu loh Ya Sebenarnya burung itu Malah ditawar dulu 35 juta Di saya loh Enggak saya jual guys Akhirnya malah saya jual 25 Pas waktu OSP ya kemarin? OSP Dan itu saya beri garansi Kalau burung ini gak kerja Uang saya kembalikan Utuh Dari transfer enak Utuh saya kembalikan Dan Ya Alhamdulillah itu Masih berapa ya? Masuk Masuk SP itu? 1, 2, 1 Atau berapa lah itu Masuk Dan akhirnya itu dijual Om Devan gak tau Ya Dijual Bos Lipki Terus balik lagi Dan akhirnya ke Bos Japi Untuk harga sendiri berapa Om Bayo? Kalau gak salah ya 40 40 juta Wah Yes Yes Itu loh guys Rezeki guys Pulung Dari 1 juta 7,5 7,5 Sampai 25 Sampai 40 juta Kira-kira 40 juta Kayaknya itu ya Kemarin juga ada penawaran Tapi Belum cocok Oh ada penawaran Dari siapa? Kalau boleh tahu Dari Bogor kayaknya Pas main di Jakarta kemarin Oh gitu Bogor siapa? Duh kurang tahu Orangnya pas main Pas di lapangan Pas di lapangan ya Untuk Anjas Marai Bunyinya ini guys Di video ini Itu dunia Full Itu lumayan malam nih Malam Tapi masih Oke Dan gaya ekornya Masih Masih sama Ini burung kondisi Kalau kayak gini Saya pastikan kondisi Enak-enaknya Tinggal lombanya ini Terakhir lomba Dimana? Kemarin Kemarin di Kuningan Juara berapa? Satu berapa kali ya Lupa saya Soalnya sama Main sama Yuasa kemarin mainnya Oh main sama Yuasa Dapat juara satu Sepuluh kali Buset Juara lapan Lapan kali Juara tiganya Nama kali Gendeng lah Burung dua Burung dua Sampai segitu guys Ini kayaknya Kurang ultras kamu ini Bos Buat G12 loh guys Nanti bisa Dibicarakan ya loh itu Kalau ultras nanti Buat tiket satu juta guys Kita ke Kopdernas Nanti kalau mau ketemu Saya sama Ubayo Di Kopdernas Tanggal 20 Agustus Di Jakarta Di Jakarta Oke Ini Sejarahnya sudah kita bahas Sekarang saya mau tanya Perawatannya untuk Kanjas Mara Kayak gimana? Kalau perawatan sendiri Saya biasa Seperti umumnya Seperti umumnya Gimana? Pagi Embun Sampai jam 7 Sampai jam 7 Jemur Jemur Umbar itu loh Polier Polier Paling sampai jam 10 Saya masukkan Poliernya setiap hari atau? Senin sampai Kamis Kalau saya Oh Senin sampai Kamis Oh berarti Habis jemur terus? Habis jemur Jangan-jangan Bunyikan Bunyikan sebentar itu Habis itu Tempel untul lagi Masukin Dah sore nanti Keluar lagi Bunyiin bentar lagi Umbaranya tadi Habis jemur? Enggak Umbaranya pas dijemur Oh pas dijemur Langsung umbar Pas dijemur itu Masukin umbaran Gitu Itu sistem gitu Di umbaran sendiri Enggak pakai untulan Biar bunyi Biar bunyi Biar bunyi guys Durasinya Durasi juga Oke itu Untuk perawatannya Berarti setiap Senin sampai Kamis ya Nanti Jumat Sudah masuk Sangkar bulat Minggu main Minggu main Iya Kalau saya Bulat terus Bulat besar Sangkar labet Sangkar labet Oke Untuk EF Mbak Yok EF sendiri saya pakai Jangkrik biasanya Jangkrik sama Tadi kayak ada Uka Oh ular kandang Ular kandang Itu Buat harian itu Hariannya ular kandang Berarti Tapi pas main Enggak pakai Oh gitu Cuma hariannya aja Harian saja Jangkriknya Jangkriknya itu Biasanya habis Apa Umbaran itu loh Kayak jangkrik Bunyiin gitu Jangkriknya itu dipotong Atau Enggak Dicotot itu loh Oh Cuma ada lepannya aja Berapa Paling tiga Jangkrik Tiga berarti ya Oke Kerotonya paling Senin Kamis Oh keroto Kerotonya senen kamis Jadi Kerotonya senen kamis Rawatannya seperti itu Jumat Jumat Sabtu Masuk kandang bulat Masuk kandang bulat kecil Ya sama untulannya Sama untulannya Udah gak polier lagi Ya capek Ya Banyak Berarti Tetep kasih ular kandang Tetep Minggunya aja Minggunya aja Itu ular kandangnya dilepas EFnya EFnya Ya itu Pas naik aja Jangkrik Enggak Hongkong Hongkong Berarti Untuk naiknya Hongkong Dan itu Berapa sesi Sebelum naik Anjah Semarang Maksudnya Ngasihnya Hongkong Itu Satu sesi kurang Kurang satu sesi Biasanya kurang satu Seberapa om Satu aja Satu cukup Enggak mau kenyang dia Kalau kenyang Bobo Nah ini Itu Ilmu dulu saya Kenyangin aja bos Bobo Angkat kaki Nah itu Setelannya kayak gitu Berarti Tapi Jumat Sabtu Tetep mandi Tetep Tetep mandi Mandinya Aryan Harian ya Minggu juga mandi Mandi pagi Oke ini stabil Ini saya Anjah Semarang ini Saya pantau terus Stabil guys Alhamdulillah Sampai saat ini Masih stabil Stabil Kadang Mbak Bedani itu Itu burungnya mantan Sama aduh Saya kalah Saya kalah Ya gimana lagi Wong kerjanya Ders guys Kalau Burung mewah itu Banyak Banyak Yang stabil Yang jarang Stabil dan tanggung Jawab itu yang susah Sekarang Anjas ini Dominan nembak Kalau saya lihat Bagus Tembakannya Udik Udik Tapi tadi di video Kurang kok sebenarnya Enggak keluar Enggak keluar semua Yang wernya Sama yang Tulit-tulitnya Nah itu Enggak keluar Cuma keluar Wit-wit ya tadi Yang banyak Sebenarnya itu Banyak dia Cuman Wit-wit Terus apa lagi Tulit-tulit Sama wer Itu enggak keluar Karena malam Tapi malam mau bunyi itu Burung udah bagus Biasanya cuma Manggil-manggil Kalau cangcing-cangcing aja Manggil betina Biasanya Itu enggak ya Enggak Tapi enggak disatuin Dalam satu sangkar Enggak 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 pernah Kalau itu Ya lebih baik Enggak usah Nanti kalau mati Betinanya Repot Punya pengalaman Bersih Ada dulu Jendral Oh Jendral Jendral pernah Pernah Kan itu Untulnya campur terus Oh gitu Iya dulu sampai campur Untulnya mati Ya itu Ngekol terus Suloyo Suloyo gas Cangcing-cangcing Nyariin betinanya terus Tapi ini kayaknya Udah dapet Betinanya dia ya Iya udah Udah dapet jodoh Jadi kalau burung Udah terlalu jodoh itu Luah mah guys Buat nyariin jodohnya lagi Kak Itu bejo Dia enggak stress Bunuh diri loh Biasanya ada yang bunyi Sampai mati ada Ada Soalnya Ya burung saya kemarin Astro saya mati guys Itu mati loh Burung saya Astro itu mati Kenapa itu bos Ya mungkin kaper Makan kaper Soalnya udah mangep gini Soalnya kaper itu Paling susah Iya Biasanya kalau enggak Volumenya hilang ya mati Ya mati Itu si Trimo Siapa itu Satunya itu Dulu hilang Seorang hilang Sampai Ing-ing gitu Bisa hidup Ini Astro Ini Astro enggak selamat Dan anehnya Bedinanya ikut mati Ya mungkin Saking cintanya Kemisri Itu Makenya itu Kemisri Tapi enggak apa-apa Namanya kita pelihara Burung kan pasti ada matinya Kalau enggak laku Kalau enggak mati Laku ya terbang Anjah semarah ya Ini persiapan Untuk Kobdarnas Gimana Alah Gimana ya Paling ya Seperti harian biasa aja Seperti harian biasa Takutnya nanti Kalau diwawain Malah pas main Suloyo Suloyo Ini doping pakai apa Dekstro Kalau anjah Dekstro Tetap enggak ada yang dirubah Untuk vitamin Tetap pakai Dekstro 87 Dari dulu ya itu Ya dari dulu itu Enggak dirubah Enggak main tetes lagi Enggak So Minimal Biasanya Teman-teman tuh Gini Wah ini mau ada lompat besar Ini Manuk gitu kenceng Tetes Tastest Malah lompat Lompat Dan suloyo Ya kalau masih lompat Masih mending Tapi kalau burungnya Enggak kuat Panas Gembung Gembung Itu guys Jadi untuk lomba itu Apa ya Patoan Bukan patoan sih Jadi untuk lomba besar Sebenarnya setelannya sama Sekarang kan doping flat Tengok mba ya Ya sebenarnya Settingan lomba itu Bisa dicari Dari settingan harian Betul sekali Enggak mungkin beda jauh Enggak mungkin beda jauh Kita bisa lihat Kan burung Ike enak Tapi yang tahu burung kondisi itu Kita yang rawat Betul Yang rawat sendiri Vitamin itu hanya membantu Perawatan nomor satu Guys Burung dan perawatan Pasti nomor satu Jadi Tetap Untuk setelan lomba Gak ada yang istimewa Gak ada yang istimewa mba ya Gitu ya Berarti sama kayak burung-burung saya Ya itu-itu aja Cuman dia Min 3 2 1 Memang gak boleh bunyi Ya kalau itu masih bunyi Kalau itu Kalau sampai Masih Masih dibunyi kan Soalnya kalau gak dibunyiin Biasanya nanti Volumenya yang menurun Kalau itu Kalau volume menurun Biasanya itu cabut Makan bulu Pastinya disitu Bisa saja Karena burung ngempet terus guys Kayak gitu Ngempet gak mau Gak bunyi Akhirnya ya cabut bulu sendiri Cabut bulu Nah perkara cabut bulu Jadi temen-temen gak usah takut Untuk cabut bulu sendiri Burung cabut bulu Di Pleci itu malah enak Iya Wajar itu Wajar Jadi kalau Ya maaf-maaf Burung sampai belum cabut Atau masih ada bulu twitty Kayak mengkrek Itu ya Itu ya saya rasa Masih belum berainya Masih kurang Penanganan cabut bulu Kalau om bayok gimana Kalau saya ya mandi Mandi terus Kalau mandi Ya nanti dilihat lagi Kalau belum bilang Kalau mandi udah Belum bilang biasanya Untungnya saya masukin dulu Masukin dulu Biar nyabutin undulannya Oh gitu Soalnya Gimana ya Kalau gak dimasukin Nanti cabut sendiri kan Cabut sendiri Yang atasnya itu Masukin undulannya Biar nyabutin undulannya Berarti tapi gak terus loh Cuman sesaat Iya cuman sesaat Sesaat Tapi ya sama dilihatin Takutnya nanti kan Ada yang dimakan Bulunya Ya itu guys Jadi Nanti bisa Serak bisa Volume menurun Jadi volume menurun Pada pleci itu Yaitu penyebabnya Bisa dari makan Bulu Jadi cabut bulu Terus dimakan Makanya kalau Ada yang cabut bulu Sebul Itu nanti Bulunya terbang Guys gitu Takut dimakan mungkin Nah Jadi om bayok pun Dia sama Jadi untuk Merendahkan Berai pada Pleci itu Ya itu tadi Dipunyikan Bunyikan bisa Bundyikan bisa Mandi bisa Umbaran bisa Umbaran tuh bisa menurunkan Berai Terus juga Kalau saya Jeruk Jeruk manis Sama itu apa Pepaya juga bisa Pepaya drop Tapi kan sekarang Udah jarang ya Jarang soalnya Jelek Kita nurunnya gampang gak Naikinya lagi Aduh mas Bunuh saya ngeriwik Terus Soalnya saya dulu Pernah kejadian juga Kan gitu Om bayok ya Ngedrop Ngedrop sampai Naikinya susah Jadi Tahapan berai Sampai segini Hampir bisa turun Segini aja Jadi jangan sampai Belek Gitu om bayok ya Oke Sogon Sogon Mau main Sogon Oke Ini Sogon juga Merajalela Dan Om bayok ini Di Solo juga Sogonnya Oke oke Salah satunya Kemarin apa itu Om bayok Kakak Guncang Kakak Guncang Terus Ya itu Baru itu Baru itu Yang buat main Yang buat main Guncang itu Sudah sering juara Alhamdulillah sudah Tapi kalau Kakak Saat ini Ambrol ini Ambrol guys Beli 40 juta Terus Ambrol Main sekali Ambrol Ya pusing makanya Itu lah 40 juta Ambrol Gak bisa dipaksa Karena itu buruk Karena Sogon Gak bisa dipaksa Gak bisa dipaksa Gak guys Gak kayak Pleci Perci gak ada Ambrolnya guys Yang penting Cucuknya masih Nempel Gak Gas terus Soalnya Pleci itu Mau Ambrol gimana Paling cepat Satu Terus Nyulam 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 Kalau Sogon ya Ambrol Soalnya Burung Factor Baik ya Kalau Pleci kan Nasinya Malah gak Factor Koloni Koloni Bisa sampai Factor Iya kan Tapi sekarang Sekarang juga Sudah banyak Sogon yang main Untul Dibuat Gacor Oh Dibuat Gacor Berarti Diuntul terus Habis itu Dipisah Dipisah Sampai Nemu Titik Gacor Nah itu Titik Gacor Dipisah Langsung Gacor Berarti Kayak Perci Juga Oh Gitu Sebenarnya Semuanya Niru Pleci Mungkin Saya kira Dulu Lobet 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 kan Dulu Factor Sebelum Ada Lobet Udul Kan Udah Ada Pleci Udul Dulu Betul Terus Gacor Dikut Gacor Konslet Sekarang Mureh Barangan Udah Ada Yang Gitu Main Itu Tangkar Enggak Tangkar Di Oke Siap Om Bayok Ini Pleci Ajasmara Ini Memang Saya akui Udah Oke Dan Keren Tetap Stabil Amin Nah Ini Mungkin Kedepan Nih Om Boyong Pleci Lagi Baw Syafi Bisa Jadi Nanti Kalau Lombanya Menggerget Menggerget Ya guys Ini Soalnya Tiket Satu Juta Kom Darnas Itu Yang Beli Om Yafi Dua Saya Dua Terus Siapa lagi Kemarin Yusuf Yusuf Ismail Satu Terus Mangian Satu Terus Sama Orang Jakarta Siapa Itu Orang Jakarta Satu Belum Komplit 12 Belum Belum Guys Oh Belum Ini Saya ada Cita-cita Sebenarnya Gini Om Bayok Untuk Menaikan Popularitas Seperti Sebenarnya Popularitas Perci Sudah Paling Mentok Ini Katakan Jadi Saya rasa Harganya Sudah Tinggi Pemula Juga Mau Beli Agak Susah Mungkin Lari Ke Sogon Itu Wajar Harga Sogon Bisa Bisa Dibuat SMM Mungkin Bisa SMM Dulu Sebelum Ada SMM Ya Murai Itu Biasa SMM Setelah Ada SMM Harga Naik Lagi Harga Naik Lagi Dan Semakin Banyak Orang Yang Bermain Murai Ini Kenapa Enggak Precik Kalau Bisa Dibuat Gitu Mungkin Bisa Terjadi Precik Naik Lagi Dan Harganya Makin Tinggi Bisa Makin Tinggi Jadi Cita-cita Saya Mau Main Di Viking Dulu Viking Arena Oke Mungkin G12 G16 Nah Juri Dari sana Dari Viking Sendiri Kita Enggak Usah Mikir Juara Dulu Guys Guyup Rukut Dulu Oke Gitu Kan Lebih Enak Nanti Tiket Wah Precik Tiketnya Sekian Itu Nanti Dibuat Gimana Maksudnya Pemainnya Member Atau Gimana Kalau Saya Setuju Member Karena Member Itu Bertanggung Jawab Jadi Member Kenapa Member Kayak SMM Itu Member Jadi Dia Mau Enggak Mau Harus Beli Tiket Harus Main Kalau Dia Enggak Enggak Main Misal Gajonya Dia Ambrel Ambrel Dia Ada Rekom Rekom Burung Lain Dan Ketika Burung Lain Ini Rekom Terus Dia Bawa Masa Atau Enggak Berapa Orang Terus Dia Sampai Kerusuan Yang Saya Pegang Ya Member Kayak Om Bayok Ini Lu Kamu Bawa Burung Ini Ini Bisa Discore Jadi Fungsi Member Bagusnya Buat Tanggung Jawab Gitu Guys Jadikan Pasti Ada Pesertanya Terus Ada Kita Member Enggak Usa Banyak 20 20 Orang Itu Cukup Nanti Ya Mungkin Kalau Terlaksana Jadi Kalau Terlaksana Alhamdulillah Ya Enggak Ada Salahnya Bisa Dicoba Dengan Mungkin Juri Sistemnya Terbuka Nanti Jadi Kita Tirulah Kayak SMM Tapi Cita-citanya Kalau Gitu Jurinya Pakai PCMI Atau Gimana Itu Saya Belum Tahu Kalau Juri PCMI Atau Juri Independent Tapi Kalau Saya Pribadi Lebih Ke Juri Sendiri Maksudnya Sendiri Sendiri Itu EU Vikingnya Jadi Vikingnya Itu Normal Dan Misal Kayak gini Obayo Ini Kita Bahas Ini Jadi 24 Itu Dia Perblok Burung Itu Sampai Juri Disini Itu Mantau Cuma Empat Burung Kan Empat Burung Katakan Empat Burung Kamu Nengok Kesana Udah Diliatin Sama Ini Kamu Mantau Sini Nengok Sana Itu Nggak Boleh Sebenarnya Bagusnya Gitu Bagus Jadi Semua burung Kepantau Jadi Empat Kurangnya Burung Dijuri Dijuri Nah Ketau Dan Dia Nggak Ada Kumpul Titik Kumpul Dia Langsung Langsung Yang A Nomor Berapa B C Itu Sudah Ada Jadi Nggak Ngumpul Jadi Lihat Kata Ada yang Bilang Loh kok Pecah Ya Nggak Apa Intinya Kan Paling Satu Orang Dua Emang Pada Saya Yang Bagus Burung Itu Kalau Penjurian Yang Bagus Ya Tetap Pecah Masa Bisa Ngumpul Semua Kan Mustahil Kayaknya Ngumpul Semua Direkam Oke Ini Cita-cita Mbak Mbak Moga 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 Bisa Dan Kita Memajukan Pleci Siapa Tau Pleci PCME Award Kan Bisa Nanti Kedepannya Semoga PCME Award Dengan Sangkar Khusus Sangkar Ukir Sangkar Ukir Atau Khusus Yang Punya Sangkar Ukir Juga Gimana ya Banggalah Banggalah Beli Sangkar Ukir PCME Bisa Itu Nanti Untuk Apa Di PCME Sendiri Bisa Sangkar Khusus Ukir PCME Tapi Nanti Kalau Kotak Ukir Ada yang Bisa Bulat Ada yang Kotak Itu Kita Maksudnya Khusus Khusus Sangkar PCME Ukir Oh Gitu Itu Bisa Jadi Yang punya Sangkar PCME Ukir Juga Tapi Nanti Kedepan Enaknya Gitu Mbak Yo Jadi Sangkar Semua Sama Kalau Sistem Member Jadi Kita Nggak ada Warna Merah Semua Sama Tetap Jadi Lebih Enak Itu Kalau Kalau Bisa Ini Ya Terima kasih Buat Ya Lebih Maju Lagi Oke Om Bayo Ini Terima kasih Sudah Malam Menyempatkan Kesini Bawa Sangkar Kura-kura Ini Selama Saya Incer Ini Nggak Tahu Katanya Tadi Mau Buat Beli Tipi Tipi Kok Ngedul Sangkar Nggak Mungkin Oke Om Bayo Terima Kasih Oke Kita Salam Dulu Ke Penonton Salam Dikso 87 Sahdu E Succeed And Then Invest All Of My Time Into That And Proceed I Need Whatever The sub indo by broth3rmax